Nama itu mudah Bahkan di dalam banyak ayat Allah juga menyampaikan Allah mengendaki kemudahan dan tidak mengendaki kesulitan Jadi ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Islam itu mudah Memang Islam itu mudah untuk dilaksanakan Sholat misalkan Apa ada sholat itu yang berat? Tidak ada Tidak ada Waktunya pun sudah diatur oleh Allah Pas jam-jamnya pas Mudah semuanya Kalaupun kita sakit Diberi kemudahan Rukso Diberi kemudahan Diberi keringanan Kalau tidak kuat dengan berdiri bisa dengan duduk Kalau tidak kuat dengan duduk bisa dengan berbaring Kalau tidak bisa sholat Disolatkan Nah gitu ya Terima kasih Selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Dan kita juga berupaya untuk menyelamatkan diri kita dengan berusaha istiqomah mengkaji agama Allah Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT Bapak-Ibu yang dimulakan oleh Allah di luar sana banyak orang yang sama-sama memiliki keyakinan Tetapi keyakinannya itu keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah Dengan kata lain keyakinan yang menyimpang Tetapi dipertahankan dan diperjuangkan Maka itu adalah satu kerugian yang sangat besar Kemudian syaitan mempertemukan dengan keyakinan yang benar Ada dua golongan, satu orang-orang yang berpegang teguh kepada tali agama Allah Satu orang yang berpegang teguh dengan tali tohud Sehingga keduanya bertemu otomatis menjadi congkreh Menjadi berseteru Disanalah akhirnya Umat menjadi tidak rukun Mereka karena itu Kalau kita sudah mengetahui Mengetahui betapa kebenaran itu berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah Yang perlu kita perlu kita perjuangkan Dan kemudian kita juga sudah mengetahui Orang-orang yang sudah mengetahui Dari jarur yang benar Dari jarur yang benar Maka Kita tidak perlu kemudian Tetapi Tetapi Maka Kita sebagai umat Rasulullah Kita juga harus berusaha untuk meniru beliau Karena beliau adalah uswatun asana Maka kita perlu mencontoh beliau bagaimana Kita punya perasaan ingin juga menyelamatkan mereka Disamping kita berupaya untuk menyelamatkan diri kita Kita juga berupaya berusaha Minimal dengan informasi-informasi yang benar Kepada mereka Dan biasanya yang memang ditentang oleh mereka ketika informasi yang benar itu Tetapi Kita perlu cara Bagaimana agar mereka pun juga bisa mengetahui Bahwa yang benar itu adalah benar Itu juga perlu cara Nah disalah yang namanya Itu kewajiban kita Yang kita telah diberi oleh Allah Nikmat yang besar Yaitu Nikmat bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batin Nah itu Ini adalah perjuangan kita Ini adalah dakwah kita Itu adalah lahan kita Untuk menyelamatkan saudara kita Karena bagaimanapun juga Mereka yang melenceng itu juga saudara kita Hanya kebetulan Masih melenceng Maka perlu diluruskan Dan meluruskan itu memang tidak mudah Karena Orang yang melenceng Tetapi tidak merasa melenceng Susah untuk diingatkan Susah untuk diluruskan Orang yang salah Tapi merasa benar itu Susah untuk diingatkan Itu masalahnya Itu masalahnya Tetapi Bukan berarti tidak bisa Kecuali kalau Emang kita tidak ada Upaya Ya we spend Seperti itu ya Maka itu namanya Kita tidak merasa Sebagai saudara Maka Saudara itu Seperti apa Seperti satu Tubuh Kalau saudara sakit Maka Maka otomatis Bagian tubuh yang lain Akan ikut merasakan Sakit Jadi misalkan ada kaki kita yang sakit Otomatis tangan Mata Mulut Lainnya semua ikut merasakan Sakit itu Dan berupa untuk Dapat menyembuhkannya Kati jarno Atas Bapak nih Sikili sakit Tidak sakit Sikili ini Bungkus Sikili Bungkus Sikili Bungkus 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 Teman Setangannya yang berupaya Tangan diperintah Ali Sinten Oleh hati Dan mulutnya Akalnya juga Ikut Ikut Hadir Dalam mereka Untuk membantu Kakinya yang sakit Seperti itulah Gambarnya Orang Islam Yang digambarkan Seperti Kaljazadil Wakil itu Ini sebagai Muka timah Kita Mengingat Betapa Sekarang ini Terjadi Pertarungan Antara yang Hak dan Yang batil Melalui Medsos Maka Otomatis Kita juga Perlu bagaimana Upaya Menyelamatkan Sudara kita Lewat Medsos itu Dengan kata-kata Yang bijak Bukan malah Menambah Permusuhan Baik Saya Lanjutkan Materi kita Pada malam Hari ini Tentang Al-Iqtisosu Al-Iqtisosu Fila Ibadah Tentang Masalah Sederhana Dalam Ibadah Bismillahirrahmanirrahim An-Nabi Hurairota Dari Abu Hurairah Rabi'l Anhu Semoga Allah Merinduai Kepadanya An-Nabi Dari Nabi S.A.W Beliau bersabda Innat Dina Yusrun Sesungguhnya Agama itu Mudah Walantan Tidaklah Yusad Dino Memberatkan Agama itu Illa Kecuali Gula Bau Dia akan Mengalahkannya Fasad Ditu Maka Lakukan Dengan Tepat Fasad Ditu Lakukan Dengan Tepat Atau Benar Waqaribu Dan Mendekatlah Wa Besiru Dan Bergembiralah Wa Stainu Dan Mintalah Pertolongan Bilhudwati Di Waktu Pagi War Rauhati Dan Waktu Istirahat Waktu Sore War Rauhah Wasayin Minat Duljah Dan Sedikit Dari Akhir Malam Duljah Akhir Malam Dan Sedikit Dari Akhir Malam Rawahul Bukhari Bapak Ibu Di dalam Hadis Ini Rasulullah Menjelaskan Ini Ayat Hadis Ini Dimasukkan Dalam Al-Iktisotu Bilibadah Jadi Bab Sederhana Di Dalam Ibadah Rasulullah Menyampaikan Bahwa Innadina Yusrun Agama Itu Mudah Bahkan Di dalam Banyak Ayat Allah Juga Menyampaikan Yuridullah Bikum Yusra Wala Yuridu Bikum Usra Allah Mengendaki Kemudahan Dan Tidak Mengendaki Kesulitan Jadi Ketika Rasulullah Menyampaikan Bahwa Islam Itu Mudah Memang Islam Itu Mudah Untuk Dilaksanakan Sholat Sholat Misalkan Apa Ada Sholat Itu Yang Berat Tidak Ada Tidak Ada Waktunya Punya Diatur Oleh Allah Pas Jam Jam Pas Mudah Semuanya Kalaupun Kita Sakit Diberi Kemudahan Rukso Diberi Kemudahan Diberi Keringanan Kalau Tidak Kuat Dengan Berdiri Bisa Dengan Duduk Kalau Tidak Kuat Dengan Duduk Bisa Dengan Berbaring Kalau Tidak Bisa Sholat Disolatkan Seperti Itu Jadi Sangat Mudah Begitu Juga Dengan Zakat Itu Juga Mudah Karena Allah Perintahkan Zakat Itu Kepada Orang Yang Sudah Waktunya Zakat Tidak Semua Orang Di Perintah Zakat Dan Zakat Itu Meskipun Dohirnya Mengeluarkan Uang Tetapi Itu Hakikatnya Adalah Untuk Kebaikan Dirinya Sendiri Tidak Ada Ceritanya Orang Yang Bayar Zakat Kemudian Dia Menjadi Miskin Tidak Ada Dan Zakat Pun Juga Tidak Tidak Banyak Hanya 2,5% 2,5% Dan Betapa Bahagianya Dia Kalau Mampu Mengeluarkan Zakat Karena Zakat Jelas Peruntukannya Karena Itu Ibadah Sosial Tentu Orang Akan Senang Untuk Bisa Bersosial Menolong Orang Yang Butuhkan Dari Delapan Golongan Yang Berhak Merima Zakat Itu Jadi Itu Juga Mudah Begitu Juga Dengan Puasa Kita Ibadah Puasa Puasa Pun Juga Mudah Tidak Ada Puasa Yang Berat Bahkan Nabi Mengatakan Sumu Tasihu Perpuasalah Kamu Maka Kamu Akan Menjadi Sehat Alhamdulillah Jadi Memang Awalnya Berat Tapi Alhamdulillah Setelah Kita Late Kayak Anak Di Pondok Itu Walaupun Kadang Itu Cuman Saur Minum Karena Mungkin Tidak Suka Dengan Makan Suka Makan Anak Itu Pilih Akhirnya Kamu Tidak Saur Tidak Tetap Puasa Jadi Ternyata Puasa Itu Kalau Jadi Niyati Kuat Alhamdulillah Bahkan Ada Perubahan Di Dalam Diri Kita Jadi Bukan Perubahan Yang Meloyo Tapi Perubahan Semakin Sehat Makanya Nabi Menyampaikan Sumu Tasihu Berpuasalah Kamu Maka Kamu Menjadi Sehat Bahkan Ketika Orang Letang Letang Di rumah Sakit Pun Ketika Mau Di Operasi Dokter Menyuruh Puasa Seperti Itu Puasa Itu Perintah Allah Otomatis Tidak Mungkin Allah Akan Dolem Kewada Hambanya Tidak Mungkin Tidak Mungkin Nabi Berbohong Suhu Tasihu Itu Sabda Nabi Masa Mau Nabi Bohong Kalau Kita Nabi Bohong Kita Nabi Ngaji Kita Kita Shalat 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 Kalau Sudah Ngap Nabi Itu Bohong Kemudian Juga Wasah Sakat Bahkan Haji Haji Itu pun Juga Mudah Karena Hanya Orang Yang Mampu Baik Secara Biaya Dan Secara Fisik Itu Mampu Ayah Jelas Manis Tato'a Ilahi Sabila Bagi Yang Mampu Dalam Menempuh Perjalanan Itu Mampu Secara Ekonominya Mampu Fisiknya Mampu Maka Wajib Melaksakan Ibadah Haji Jadi Yang Mampu Saja Yang Tidak Mampu Tidak Diperintah Oleh Agama Oleh Islam Dimana Letak Kesulitannya Tidak Ada Tapi Kenapa Kemudian Menjadi Berat Itu Sebenarnya Bukan Agamanya Yang Berat Tetapi Hati Manusia Itu Yang Berat Manusianya Yang Berat Bukan Agamanya Kalau Berat Otomatis Semua Orang Akan Merasa Berat Otomatis Semua Orang Merasa Berat Faktanya Banyak Orang Tidak Merasa Berat Bahkan Alak Kecil Pun Tidak Merasa Berat Di Islam Itu Bahkan Dilaksanakan Anak Kecil Pun Bisa Seperti Itu Menandakan Bahwa Ad-Dinu Yusru Itu Betul Islam Itu Adalah Mudah Bahkan Disini Dikatakan Dan Tidak Orang Yang Memberat Dalam Agama Kecuali Dia Akan Dikalahkan Artinya Kalau Islam Itu Yang Tadinya Mudah Kemudian Kita Buat Berat Maka Itu Akan Menjadikan Orang Itu Kalah Kata Nabi Kalah Dalam Punggungan Bagaimana Jadi Kalau Dia Apa Namanya Ibadah Misalkan Puasa Puasa Itu Wisol Perlanjut Mestinya Berbuka Puasa Tidak Buka Sampai Saur Dilanjut Menipisan Bukone Itu Memberatkan Diri Maka Dia Akan Dikalahkan Karena Kalahnya Apa Otomatis Dia Tidak Sehat Itu Kalahnya Atau Mungkin Kalau Ternyata Suatu Saat Akan Malami Kebosanan Maka Dia Akan Menjadi Futur Menjadi Loyo Maka Dia Kalah Atau Mempeng Ibadah Memen Ibadah Ternyata Apa Yang Diharapkan Tidak Kesampaian Maka Dia Akan Menjadi Kecewa Sehingga Menjadi Putus Asa Ini Yang Dikatakan Dan Tidak Akan Memberatkan Kecuali Dia Akan Kalah Seperti Itu Maksudnya Pesan Pesan Sat Ditu Laksanakan Selalu Dengan Tepat Artinya Dengan Tepat Itu Mengikuti Tuntunan Yang Ada Tidak Perlu Ditambahi Tidak Perlu Dikurangi Wistakarannya Itu Kalau Soat Maghrib Tiga rokat Tiga rokat Tidak Dibuat Tiga rokat Setengah Tidak Kalau Misalkan Solat Tarweh Solat Tarweh Itu Berapa Tuntunannya Memang Disini Ada Dua versi Ada Yang Sebelas Ada Yang Dua puluh Tiga Mana Yang Diakini Laksanakan Tidak Perlu Kemudian Ditambah Tambah Lagi Solat Tarweh Itu Adalah Solat Malam Yang Dilakukan Di Bulan Romantan Kemudian Dia Berpikir Laksolat Tarweh Tidak Cukup Tidak Tidak Salat Tahajud Ini Jangan Kenapa Nyarak Nawak Dewi Nyarak Dewi Kenapa Kemudian Malam Itu Masih Tahajud Karena Menganggap Tarweh Itu Bukan Solat Malam Ya Tarweh Itu Aja Tarweh Padahal Tarweh Itu Solat Malam Cuman Kita Melaksanakannya Di Awal Waktu Itu Saja Nabi Memang Tidak Pernah Solat Tarweh Di Awal Waktu Tidak Pernah Nabi Ya Oke Di Dalam Matisnya Dijelaskan Khuraja Rasulullah Sallallahu Sallam Filail Minjau Filail Pada Suatu Malam Di Tengah Malam Minjau Filail Itu Midnight Tengah Malam Rasulullah Keluar Kemudian Maka Nabi Ramadhan Itu Di Bulan Ramadhan Itu Rasulullah Pernah Keluar Ke Masjid Sendirian Betun Aja Aja Itu Ke Masjid Solat Sendirian Aja Aja Itu Terjadi Di Bulan Ramadhan Beliau Solat Malam Disitu Tapi Ada Orang Yang Tau Kemudian Ngetut Nol Ngetut Buri Nabi Menurang Itu Ikut Solat Di sebelah Kiri Nabi Kemudian Ditarik Tangan Nabi Kemudian Ditarik Di sebelah Kanannya Itu Tengah Malam Bukan Setelah Solat Isha Tengah Malam Orang Ini Tadi Yang ikut Solat Dengan Nabi Tadi Kemudian Paginya Dia Waro Waro Menyampaikan Kepada Masyarakat Bahwa Saya Tadi Malam Solat Bersama Nabi Kemudian Orang Orang Itu Ikin Ikut Sehingga Malam Keduanya Majid Menjadi Banyak Jadi Banyak Kemudian Nabi Masih Datang Lagi Di malam Itu Juga Sehingga Mereka Melaksan Solat Malam Bersama Nabi Kemudian Kemudian Orang Orang Yang Hadir Di malam Kedua Itu Paginya Juga Waro Waro Lagi Multi Level Kalau Satu Bisa Bisa Banyak 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 Lagi Tambah Seperti Itu Sehingga Malam Ketiga Itu Masjid Penuh Dengan Jamaah Dengan Para Sahabat Waktu Itu Penuh Masjid Masyarakat Yang Sudah Memenuhi Masjid Itu Mereka Menunggu Nabi Nabi Tidak Kunjung Hadir Ke Masjid Padahal Menampikan Dekat Dengan Masjid Bahkan Cendelanya Cedep Ketika Masjid Itu Dibuka Cendelanya Itu Sedaru Mana Nabi Ingat Bagaimana Ketika Nabi Itikaf Beliau Buka Cendela Kemudian Kemudian Kepalanya Disisir Istrinya Itu Jadi Rumahnya Seperti Itu Tapi Nabi Tidak Datang ke Masjid Nabi Tidak Keluar Kemudian Waktu Subuh Nabi Baru Datang Sehingga Orang Orang Itu Sewengi Dari Jam 12 Sampai Subuh Nunggu Nabi Ya Sampai Nabi 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 Tidak 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 Sudi Itu Kalau kita Bareng Kalian Nabi Nabi Mereka Tidak Tidak Mengerut Kemudian Setelah Solat Subuh Nabi Biasa Kemudian Naik Mimbar Berkhutbah Nabi Setelah Solat Subuh Nabi Menyampaikan Kami Saya Tau Panjang Semua Menunggu Saya Dan Saya Juga Tidak Sakit Saya Sehat Tetapi Saya Sengaja Tidak Hatir Kenapa Saya Tidak Hatir Karena Saya Takut Solat Malam Ini Menjadi Wajib Buat Panjirangan Sedoyo Dan Kalau Menjadi Wajib Maka Akan Berat Bagi Panjirangan Sedoyo Solat Malam Wajib Bagi Saya Tapi Tidak Wajib Bagi Panjirangan Wajib Solat Malam Jadi Solat Malam Adalah Solat Yang Wajib Khusus Nabi Meskipun Itu Tambahan Bagi Nabi Tapi Itu Wajib Bagi Nabi Tapi Tidak Bagi Bagi Umat Nabi Tidak Hadir Itu Karena Nabi Takut Menjadi Wajib Buat Umat Nabi Fad Wafiyyah Wal Amru Al Dhalik Tadi Sampai Nabi Meninggal Kondisi Tetap Seperti Itu Artinya Tidak Ada Kelanjutan Tidak Lanjutan Vakum Jadi Tidak Ada Lagi Solat Malam Untuk Ketiga Keempat Dan seterusnya Tidak Ada Baru Sepuluh Hari Terakhir Nabi Memang Itu Iktikaf Di Dalam Masjid Dan Nabi Itu Ketika Iktikaf Di Dalam Masjid Itu Sepuluh Hari Tidak Pulang Pulang Buang Hajat Saja Itu Itulah Iktikaf Nabi Nabi Memulai Iktikaf Itu Dalam Hadis Bukhari Jelaskan Setelah Solat Subuh Nabi Masuk Ketempat Beliau Iktikaf Setelah Solat Subuh Baru Masuk Ketempat Iktikaf Jadi Nabi Bikin Kotaan Bilik Nabi Bikin Kotaan Seperti Ini Nabi Di Dalam Untuk Bertakar Buada Allah Iktikaf Disitu Selama Sepuluh Hari Itu Iktikaf Nabi Kalau Kita Bukan Seperti Itu Kita Mungkin Sepuluh Hari Terakhir Itu Datang Jam Satu Pulang Jam Dua Ngincipi Iktikaf Ngincipi Iktikaf Betulan Kita Ngincipi Iktikaf Nabi 10 hari Betul Nabi Jadi Tidak Pulang Selama 10 Hari Hanya Keluar Itu Karena Buang Hajat Itu Saja Nah Disitu Berlaku Wala Tuba Siruh Huna Wa Antum Akif Huna Fil Masajid Itu Kalau Seperti Itu Betul Tidak Boleh Bersenang Dengan Istri Ketika Beritikaf Dalam Masjid Nabi 10 Hari Disitu Nah Itu Nabi Ketika 10 Hari Terakhir Itu Mengawali Itu Nabi Membangunkan Keluar Warganya Jadi Nabi Berangkat Iktikaf Itu Membangunkan Keluarganya Dulu Dibangunkan Untuk apa Untuk Solat Malam Itu Itu Di 10 Hari Terakhir Itu Saja Informasi Dari Nabi Tentang Solat Tarawe Kalau Kemudian Yang Kita Adakan Itu Memang Kita Meniru Kegiatan Para Sahabat Yang Terjadi Pada Jaman Khalifah Umar Karena Kondisi Vakum Itu Pada Jaman Nabi Dan Jaman Abu Bakar Masih Vakum Tidak Ada Kegiatan Solat Malam Yang Berjamaah Itu Tidak Ada Baru Setelah Jaman Umar Itu Kalau Kita Baca Hadis Silahkan Ya Otomatis Otomatis Tidak 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 Saya Lanjut Wako Ribu Dan Mendekat Artinya Kalau Kita Tidak Mampu Atau Belum Mampu Melaksanakan Agama Itu Dengan Sempurna Tepat Sesuai Dengan Tuntunannya Paling Tidak Mendekati Sempurna Itu Maksudnya Kemudian Wabashiru Dan Bergembiralah Maksudnya Ketika kita Melaksanakan Dapat Melaksanakan Ibatat Dengan Sempurna Itu Kita Perlu Bergembira Kenapa Kita Perlu Bergembira Bergembira Di Sini Dalam Pengetian Kita Berkeyakinan Kalau Kita Mampu Melaksanakan Ibatah Secara Istiqomah Dengan Baik Dan Benar Kita Perlu Gembira Dengan Berita Dari Allah Tentang 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 Hasil Yang Diperolehnya Yaitu Surga Jadi Berita Surga Itu Perlu Menjadi Penyemangat Kita Kita Perlu Gembira Dengan Berita Surga Itu Sehingga Kita Bisa Beribadah Dengan Senang Hati Tidak Dengan Terpaksa Tidak Dengan Rasa Berat Tapi Dengan Senang Hati Karena Ada Berita Surga Disitu Kita Harus Gembira Tolong Baca Quran Panjangan Buka Surat Fusilat Ayat 30 Surat 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 41 Ayat 30 Terima panggil-panggil kemudian mereka meneguhkan pendiriannya melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan senang hati maka Malaikat turun memberikan penghormatan pada mereka yang teguh pendirian di dalam keyakinannya dan melaksanakan perintah Allah itu kemudian Malaikat juga menyampaikan tidak perlu kalian takut tidak perlu kalian bersedih hati justru bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian jadi kita melaksanakan perlu dengan gembira tidak dengan terpaksa dan mintalah pertolongan disini dikatakan berarti kita disuruh berdoa ingat pikir kepada Allah itu pun tidak semua waktu tidak semua waktu jadi Rasul pilihkan disini bilgot wati jadi wadah itu pagi pembuka siang di waktu pagi pembuka siang kemudian roh hati itu penutup siang berarti waktu sore kemudian duljah itu akhir malam jadi memang waktu-waktu itu adalah waktu-waktu secara jasmani orang itu enak untuk berjalan pergian itu enak olahraga juga enak kalau malam juga olahraga malam biasanya itu juga enak sore maka disini kita di anjurkan untuk berdoa berpikir kepada Allah tidak semua waktu tidak kalau semua waktu boleh jadi orang akan bosan maka ini pun sudah cukup dengan tiga waktu itu pagi petang sepertiga malam yang terakhir untuk menekat diri kepada Allah rawahul Bukhari nafi riwayatin dan dalam satu riwayat juga bagi Bukhari sadditu waqaribu waktu waruhu syai'un waktuljah al-kosda al-kosda tabaklu sama ya sadditu tidaklah kalian melaksanakan agama ibadah itu dengan tepat dengan benar waqaribu dan mendekatlah kalian waktu dan berpagi-pagilah atau laksanakan di waktu pagi atau berdikirlah di waktu pagi atau berdoa di waktu pagi waruhu dan di waktu akhir siang washai'un dan sedikit nyaduljah dari sepertiga malam yang terakhir kemudian al-kosda al-kosda tabaklu artinya sederhanalah kesederhanalah kesederhanalahan itu akan sampai kepada tujuan maksudnya ibadah itu tidak perlu ngoyo cukup dengan sederhana artinya sederhana itu tidak kendengen tidak keberatan sedang di tengah-tengah sedang-sedang tengah-tengah itu yang di anjurkan nabi supaya orang tidak gampang bosan badan juga tidak terlalu capek pikiran tetap fresh sehingga apa sehingga melaksana gamayah itu enjoy gembira jadi enak melaksana gamayah tidak tidak merasa keberatan dan itu kata nabi kamu akan sampai pada tujuannya jadi ini banyak rahasianya ketika kita melaksana agama itu sesuai dengan kemampuan kita tidak ngoyo tentu ini ibadah sunnah kalau ibadah wajib memang sudah ada waktu-waktunya sudah jelas untuk ibadah sunnah kita tidak perlu ngoyo jadi cukup sesuai dengan kemampuan kita bahkan nabi sudah ngasih sinyal tadi waktu pagi petang dan sepertiga malam dengan begitu kamu akan sampai pada tujuan kata nabi jadi dengan sederhana ini akan sampai pada tujuan tapi kalau kita ngoyo bisa-bisa kita akan kesasar kenapa karena orang ngoyo itu akan mudah lelah akan mudah lelah dan kalau lelah malah akan bisa cepat putus asa bosan dan sebagainya maka inilah rahasia dari rasulullah dengan dengan sederhana dengan tidak ngoyo dengan apa rilek tetapi tetap dalam keyakinan maka insya Allah tidak akan sampai termasuk ketika kita mendatangi sholat berjamaah misalkan ya bahkan nabi melarang kita untuk lari-lari terburu-buru tidak boleh dengan tetap melaksanakan kalau tertinggal ya sudah kita menambah kekurangan itu pun juga sampai sama saja justru kalau terburu-buru disitu akan ditunggangi oleh say sayton kalau terburu-buru otomatis sehingga sehingga tidak jenak kata orang Jawa tidak khusus atau tidak tertil bacaannya bisa-bisa menghilangkan hukum bacaan bisa-bisa menghilangkan tumak nina sehingga justru menjadi tidak sah sholatnya maka melaksanakan agama itu sekali lagi tidak perlu ngoyo tapi bukan berarti kita terus nyantai ya bukan tetapi kita ukur kemampuan diri kita masing-masing wa'an anasin dan dari anas radil anhu semoga Allah menudai kepada anas sekolah dia berkata kemudian nabi mendapati kabel tadi kabel terpasang diantara dua tiang masjid maka nabi bertanya nabi berkata ma'adhal kabel apa ini qalu ya qalu mereka para sahabat menjawab hadha hablun li zainab ini adalah kabel milik zainab zainab istri nabi ya istri nabi ya kemudian nabi matakan fa'idha maka apabila fatorot engkau ngantuk ta'al lakot ya insyaallah ya fa'idha fatorot maaf ya apabila fatorot dia ngantuk ya zainab ngantuk ta'al lakot maka dia berpegangan bihi dengan tali itu fa'kola nabi yusuf kemudian nabi bersabda lepaskan dia yusoli ahad hukum nasyatahu mendaknya supaya sholat salah satu dari kalian nasyatahu dalam kondisi nasyat segar fa'idha maka wabila fatorot ngantuk fal yarkut tidaklah tidur muttafakun ale jadi ini ceritanya seorang istri nabi yang bernama zainab itu juga biasa di masjid biasa dikir di masjid memperbanyak sholat sunnah di masjid dan masjidnya itu banyak tiangnya sehingga beliau ini zainab ini istri nabi ini membuat tali tadi tali dipasang di antara tiang masjid perlukan apa seperti ngantuk kecoan kesenden tali ini masya Allah maka oleh nabi disuruh melepas tali itu tidak boleh masjid ditali-tali tidak boleh jangan ngoyo ibadah jangan ngoyo kalau memang rosa ngantuk rosa capek lelah silahkan tidur seperti itu jadi nabi melarang umatnya peribadah sampai rekoso tidak boleh ibadah sampai rekoso tidak boleh jadi kita mungkin misalkan mau solus berjamaah habis kerja berat kemudian mau tidur tapi sudah masuk waktu waktu arah turu berjamaah berjamaah turu ketinggalan berjamaah berjamaah ternyata apa jika Allahu Akbar terus anggap anggap ya ya Allahu Akbar sampai akhirnya fatihai imam katapek kerungu kenapa semuanya berat malah imam merokok barang gak gak roh keturunan gak kerosok ngadek nah itu malah tidak boleh tidak boleh seperti itu jadi kata nabi kalau imam ngantuk disuruti tidur itulah islam berarti ketinggalan jamaah ya malah jadi ngantuk gak apa-apa terkecuali anak mau sodako sodako apa tadi kanjani mero mijeti dipijeti cik ngantuk saya lanjut dan dari Aisyah semoga Allah menurutkan kepada Aisyah anna bahwasannya Rasulullah bersabda apabila ngantuk ahad hukum salah saudar kalian dan dia sedang sholat maka dia tidur hingga hilang ngantuknya karena sesungguhnya salah satu dari kalian apabila sholat bahwa padahal dia ngantuk dia tidak tahu boleh boleh jadi dia meminta ampun maka dia mencelah dirinya jadi karena dia sepuh malah malah apa malah disepuh disepuh misalkan 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 contoh nge Firli Robby Firli Tuhan ampunilah aku bisa jadi karena ngantuk Robby latang Firli ya Allah jangan ampuni aku bahaya ya makanya di dalam surat Anissa ayat 43 Anissa surat keempat ayat 43 hai orang yang beriman janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu mendekati sholat ya ayuh alladzina amanu latak rebus sholat wa antum sukaro hai orang beriman janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu sedang mabuk kok mabuk ya ayat ini ya itu turun saat itu belum ada larangan untuk minum minuman keras artinya ayat tentang minuman keras belum ada belum diturunkan oleh Allah ya kenapa gak langsung diturunkan gitu ya karena memang minuman keras itu kebiasaan atau kegemaran setiap hari bagi semuanya waktu itu ya nah itu kan islam kan ngaldidik ya dan ini ngaldidik di pronto islam ya nah ini indah islam itu baru ketika orang itu sholat kok gak sadar ya linglung orang mabuk ya maka jangan sholat dulu ya hilangkan mabuknya dulu nah lama-lama orang kan mikir ya cepet dan hilang mabuknya lah ketinggalan sholat nah baru kemudian ada ayat turun tentang larangan minuman-minuman keras itu jadi pertama itu ya jadi pelan-pelan jangan kamu sholat ketika kamu sedang mabuk nah ini yang saya ambil mabuk itu kan tidak sadar ya tidak sadar sama ngantuk juga tidak sadar atas sadar dan tidak ngantuk itu maka itu tidak boleh orang sholat ketika seperti itu nah kata nabi falyarkut tidur dulu nah itu kata nabi dan ini kok pas tangi hilang waktu ya sudah sholat setelah itu ya karena memang ngantuk nah yang jadi persoalannya kenapa ngantuk itu masalahnya anu ya pak semalam itu final antara Argentina melawan Inggris jam 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 satu sampai jam tiga jam sampai jam tiga daripada ngantuk gauman subuh tak babah sholat tahajud bisa marit tahajud bisa kuat bisa ya mau tiga antara melik dan tidak di peksa sholat subuh ini tadi yang ngantuk ini yang dihilangin apa balbalan itu masalahnya maka itu yang dihilangin diorang yang ngapus ngejerojawa gantuk balbal dikak paten paden beten tapi yang tanya kembali paden kira-kira baten ya baten ya elek bahasa ini paden menang juga maluk oleh hadiah kalah ya kata di 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 diburun apa ini? malah ada curiga nih, apa di balai teman-teman? jangan-jangan, apa? pasang, pasang apa? totoan, ini jodhi belian nggak? nah itu masalahnya, banyaknya di situ akhirnya karena jodhi, sholatnya subuh apa? nggak kuat, atau ngilawat, ngantuk berat akhirnya apa? rugi saya lanjut penisa nggak? satu hatis nggak? Bismillahirrahmanirrahim Nabi Abdillah dari Abu Abdullah Jabirin Ibni Samuro semoga Allah berarti pada keduanya dia berkata saya pernah sholat bersama Nabi, sholawatan, sholat yang banyak maksudnya saya sering sholat bersama Nabi fakanat sholatuhu qosdan adalah sholat beliau itu sederhana khutbatuhu qosdan dan khutbah beliau juga sederhana rwahu muslim qol wukosdan ayibayna tauli wal qisor jadi yang dimurut dengan qosdan itu adalah antara panjang dan pendek, berarti tengah-tengah jadi Nabi itu kalau mengimami banyak orang itu tidak panjang panjang tapi juga tidak pendek tengah-tengah ya tengah-tengah makanya kalau bisa penjaringan ngimami di musholat dimana di kampung-kampung jangan niru yang sering saya ikuti ketika saya pas perjalanan mampir nangmu sholat anak majid terutama saat duhur asar duhur asar kan sirsdayang ini cek kait arrahmanirrahim sroko bengong ini apa ya ini ternyata tidaknya bacaan rokok pun juga cepat bacaan indiran juga cepat tadi semuanya cepat akhirnya saya pilih mufarrokok akhirnya kita mufarrokok ini ya jadi mufarrokok ini memisahkan diri bukan terus kita pindah tetap disitu cuma sholat diwi tidak jenak tidak jenak kita jangan seperti itu kita jangan seperti itu dalam? batal batal tidak apa-apa ya jadi mufarrokok itu dibolehkan kalau imam nyabah batal itu batal itu kenapa? tidak memenuhi rukun bahkan orang yang tidak melaksanakan rukun kata nabi termasuk apa namanya? seharu sariqoh pencuri yang paling jahat 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 adalah pencuri dalam sholat apa yang dicuri? itu makninanya dicuri tartilnya di dicuri itu kata nabi pencuri yang paling jahat itu tidak koruptor koruptor seolah itu pencuri yang paling jahat Masya Allah dan itu sering kita temui maka kita sebagai orang yang mengerti tuntunan kalau kita jadi imam tidak perlu pilih yang panjang-panjang tapi jangan yang pengen atau kita ketika rukun sujud yang cuma ini yang cukup jadi itu pesan pesan nabi bahkan nabi juga begitu khutbahnya khutbahnya juga pendek jadi tidak lalar jadi memang itu ketika khutbah Arap mengakhiri kok kangelan jadi muter-muter panjang sampai setengah jam oke dalam? enggak oke oh gitu ya perlu diketahui memang bedanya antara sholat tuhhur asar maghrib dengan subuh itu karena panjang bacaannya itu kenapa kalau subuh cuma dua rokaat kata nabi karena suatu subuh adalah panjang bacaannya ya sabar dulu ya sabar dulu jadi kecuali kalau memang dia betul-betul ada udur syari ya dia tidak ingin ketinggalan jamaah tapi di rumah ya istilah sedang sangat keras misalkan itu lain masalah ya kelamaan itu kira-kira seberapa kita harus tahu kira-kira ada berapa lembar yang dibaca kira-kira ya gak sampai atau lembar gak apa-apa ya gak sabar itu namanya ya gak sabar ya batal mendahului imam kan gak boleh ya jadi pernah ada di jaman nabi ya ada orang yang apa namanya membatalkan sholatnya dia apa namanya sholat sendiri ya ketika ditegur oleh sahabat dia malah apa protes dengan nabi ternyata nabi ternyata nabi tidak menyalahkan orang yang farokoh menyalahkan yang jadi imam tadi ya jadi nabi mengatakan kamu kalau imam di kamu kamu jangan ketika kamu seperti di tempat sini gak sama kualitas imannya makanya kamu buat yang yang sederhana jangan terlalu panjang nah panjang itu seberapa nabi kan kalau imam kan memang ayatnya panjang panjang-panjang ya waktu itu ya nah di 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 sahabat tertentu gak apa-apa itu kalau di sahabat umum yang katakanlah yang masih apa namanya kelasnya masih beda ya jangan panjang panjang-panjang nah seperti itu ya nah ukuran sederhana itu ya seperti surat ala-la ya surat atorik ya nah seperti itu ya sabihis ya kemudian apa namanya ajasya alhosya nah itu itu sederhana ya sederhana gak panjang tidak pendek oke itu aja sudah hampir satu lembar ya hampir satu lembar tapi kalau yang jangan disarakan itu mungkin yang diset mungkin satu lembar kenapa saseda itu gak terlalu panjang ya subuh sudah wajar itu enggak enggak apa-apa ya jadi kalau salah satu ruko ya itu enggak panjang subuh sudah wajar itu enggak jadi perlu sabar memang sabar jangan mufar rokok kalau seperti itu justru lah kecepatan yang perlu mufar rokok kenapa enggak tenang enggak temanina solat kita paham ya jadi cekap mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat dan semoga Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita akan semakin bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kuala binya mohon maaf mari kita akhiri dengan ujian hamdallah dan doa kafaratul majelis alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawatu bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih